Ketika kita menabur kebaikan, kita akan menaik, menuai kebajikan. Ketika kita menabur uang, kita akan tuai uang. Kita menabur firman, kita akan tuai firman dan kemurahan Tuhan. Kita menabur doa, kita menerima jawaban doa. Ketika kita menabur keintiman dengan Tuhan, kita menauai kedekatan dengan Tuhan. Dan tentunya kemurahan dan kuasa urapannya nempel ke kita. Tidak ada yang pernah terlepas apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Apapun itu, mau buruk, mau jelek, mau kasar, mau baik, mau tulus atau tidak tulus, semuanya nanti akan kembali lagi kepada kita. Karena selama bumi masih ada, hukum tabur dan tuai itu masih tetap ada. Kita ngomong buruk, suatu hari kita akan tuai. Kita ngomong baik, kita akan tuai. Orang nabur jagung, dia akan tuai jagung, nabur durian, benih durian, dia akan tuai durian. Kita nabur uang, kita akan tuai uang. Kita nabur angin, kita akan tuai badai. Tidak pernah ada yang terluput. Satupun juga. Hidup kita ini dalam pengawasan Tuhan tanpa terkecuali. Amen. Kita maunya melihat kebaikan Tuhan menyertai kita. Ketika kita menabur firman, pertolongan, perlindungan Tuhan. Kita akan dibebaskan dari semua sakit-penyakit. Boleh kanan-kiri rebah seribu di sebelah manamu? Kanan, sepuluh ribu di sebelah kirimu berlaksa-laksa atau peratusan miliar rebah. Tapi kita tetap berdiri karena Tuhan menolong kita. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Dalam kondisi tersesak sebenarnya kita membuktikan bahwa Tuhan itu benar-benar ada apa enggak. Dalam kondisi begini, saat ini, yang jadi tumpuan kita, jadi pedoman kita, jadi kekuatan kita adalah Tuhan, bukan yang lain. Apapun tidak bisa menyelamatkan, ketika seseorang kena divonis penyakit yang fatal, dan umurnya hanya disisakan tinggal berapa bulan. Apa yang bisa diandalkan? Tidak ada, kecuali Tuhan saja. Nah, kita meski membangun kedekatan itu setiap hari. Setiap hari, setiap saat. Makanya kenapa saya ajarin untuk berdoa satu hari, minimal sejam, dua jam. Supaya itu kita terbiasa di tempat umurnu, tempat-tempat umum itu kita memiliki komunikasi dengan Tuhan. Karena kita sudah latih di kamar doa itu sejam, dua jam. Kenapa saya ajarin, kita memakai, bukan ngajarin bahasa roh, memakai, ajarin, mengajarin rutin, supaya kita memakai bahasa penyembahan kita, bahasa lidah kita, setiap saat. Supaya kita itu tanpa sadar itu, tiba-tiba kita berkomunikasi dengan Tuhan. Mengalami kedekatan dengan Tuhan. Dalam kondisi kayak begini ini tidak ada yang bisa kita andalkan loh. Mau ngandalkan siapa? Andalkan Tuhan tentunya. Gara-gara kejadian ini, semua bisnis selesu. Ditambah banjir lagi. Luar biasa sekali. Saya yang buka toko, hangis rasanya. Tapi apa bau libuan? Tuhan tetap menolong kita. Belum yang lain-lain. Masih aja berkata Tuhan datang. Yang lain-lain coba bayangin. Yang nggak bisa makan, mau ngandalkan siapa? Yang sakit, ngandalkan siapa? Kita hanya berperutu Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan waktu kita. Sedih dan susah dan berkebutuhan. Tapi setiap saat kita itu mengandalkan Tuhan. Membangun hubungan. Ini penting. Dasar kekristenan kita itu kalau mau berisi, berbobot, berkuasa, berotoritas adalah Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Lewat doa, penyembahan. Bukan hanya kata-kata saja, tapi harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, percuma. Jangan pernah bangun dari tempat tidur sebelum kita berdoa, basaro minimal. Bau-bau lah mulutnya. Tapi kita nyembah Tuhan dulu lah. Baru kita melangkah bersama Tuhan. Kita kenikmatin berkat-berkat yang besar. Di masa susah, di masa sulit, di masa kesukaran, di masa kesakitan. Tetap Tuhan baik adanya dan menolong kita. Amen. Haleluya. Terima kasih.